Ini adalah proses penangkapan kuris sabu di salah satu kamar hotel bermintang di kosa Sudirman, kecamatan Padang Barat, kota Padang. Tampak sebelah petugas berpegang preman tengah melakukan penggeledahan di kamar tersangka bernisial CRT. Dalam penggeledahan ini, petugas menemukan sebanyak tujuh kantong sabu yang dikemas di dalam kemasan makanan ringan yang disimpan di dalam kopor. Setelah ditimbang, narkoba jenis sabu tersebut seberat 5 kg. Tersangka CRT yang keseharian berprofesi sebagai mahasiswa dan penyeradio di daerah Cilegon, profesi bantai ini histeris dan menangis saat ditangkap oleh petugas. Dari pengakuan tersangka, sabu tersebut berasal dari negara Malaysia yang dibawa melalui jalur darat melewati daerah Riau, yang kemudian transit di kota Padang dan rencananya akan diedarkan di daerah Jakarta. Hingga saat ini, kasus ini masih dalam pengembangan pihak kepolisian Polda Sumbar. Dan penangkapan ini merupakan yang terbesar di Sumatera Barat. Ini kan dibawa dari Malaysia, turunnya di Riau, di Riau lewat darat masuk ke Sumbar. Di Sumbarnya untuk transit, jadi tersangka ini menginap semalam di sini, di Hotel A, di Jalan Sudirman. Dan besok pagi rencananya mau dibawa langsung ke Jakarta lewat udara. Dari Padang, Budi Sunandar, AINIS melaporkan.